Papua Tengah Bapak Menteri Kesehatan telah menyampaikan kepada kami bahwa harus mempercepat upaya-upaya penurunan kasus malaria di Mimika. Dan pertemuan kami hari ini adalah menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan untuk melakukan upaya-upaya menurunkan kasus malaria. Terpilih distrik pasar sentral, puskesmas pasar sentral menjadi pilot proyek untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Mengapa? Ada dua alasan. Jumlah populasi penduduk dan yang kedua ada tiga alasan. Jumlah populasi penduduk kemudian kasusnya yang tinggi dan dari hasil diskusi kami mendapatkan bahwa kemampuan dari teman-teman di puskesmas untuk melakukan ini sangat luar biasa. Dan mereka mampu. Hal kedua yang saya bisa sampaikan pertemuan ini untuk saya ini cukup sangat luar biasa. Mengapa pertemuan ini? Karena hampir semua sektor dari atas sampai di bawah itu hadir. Jadi dari Kementerian Kesehatan hadir, dari Dinas Kesehatan Provinsi hadir, dari Dinas Kabupaten hadir, dari Puskesmas Pelaksananya hadir. Ditopang juga oleh sejumlah lembaga-lembaga yang selama ini mendukung kita. Dari WHO hadir, UNICEF hadir, Freeport hadir, Pendidikan dan Gajah Mada hadir. Jadi menurut saya ini pertemuan yang sangat lengkap dan luar biasa. Harapan besar kita bahwa apa yang kita akan putuskan. Jadi apa namanya, yang kita putuskan di sini adalah satu, menyangkut lokasi tetap dilakukan di Puskesmas Pasar Sentral. Yang kedua, itu ada dua hal yang akan dikerjakan. Yang disebut dengan EDAT, Rediagnosis and Treatment. Jadi cepat temukan, cepat diterap. Dan pengendalian faktor. Nah, kalau ini kita bisa lakukan karena kita yang dikasih target waktu selama 6 bulan. Kegiatan ini program yang akan dilaksanakan ini disupport penuh dari kami, dari provinsi dan tadi juga dari Kementerian Kesteran dan semuanya. Kita akan menyupport. Outputnya hanya dua yang kita harapkan. Satu, kasus di daerah di Puskesmas itu dia akan turun. Tetapi ada model yang didapatkan kalau kegiatan ini berhasil, model itu yang saya yakin akan berhasil. Dan model itu yang kita bisa pakai untuk dimultifikasi di tempat-tempat lain. Jadi sekali lagi, pertemuan yang kita buat ini mempunyai nilai strategis dalam upaya besar kita menurunkan kasus malaria di Provinsi Papua Ternak. Yang tadi saya juga sampaikan, kalau ini kita turunkan, dia akan menurunkan kasus di seluruh Indonesia.